selamat bertemu lagi dengan kami di info bola sahabat pecinta bola khususnya tim nas PSSI berencana akan kembali mengirim tim Nasus 19 untuk melangsungkan TC ke luar negeri pada awal tahun 2021 di mana Korea Selatan dan Belanda menjadi opsi utama dari PSSI dalam daftar pemain yang dipanggil masih didominasi oleh nama-nama yang ikut dalam pemusatan latihan di Krohasa bulan lalu namun sejumlah pemain baru kembali dipanggil sejak latihan virtual pada 5 November lalu dari 38 orang pemain yang dipanggil tersebut ada salah satu bomber tim Nasus 19 di mana dia tidak dapat mengikuti pemusatan latihan di Krohasa karena mengalami cedera dan saat ini dia sudah pulih dari cedera dan ikut pemusatan latihan di Jakarta striker tim Nas ini memang ganas dan selalu menjadi target man di lapangan sehingga tidak heran dia mengalami cedera begitu parah selalu merepotkan barisan belakang lawan karena pandai bersembunyi di belakang garis pertahanan lawan dia lebih ganas dari Bagus Kafa dan menjadi saingan utama Bagus Kafa saat di tim Nasu 16 selama rendi Julian Shah mulai banyak di elu elukan kala mencetak enam gol dalam satu pertandingan di laga pamungkas Tim Fong Plastic Cup 2017 melawan Taiwan pada pertandingan tersebut Garuda Asia membantai Taiwan dengan skor akhir 11-0 selain mengantarkan Garuda Asia sebagai juara enam gol pada laga itu juga menempatkan rendi sebagai top skor turnamen dengan total torehan tujuh gol rendi memang sosok pemain yang komplit di lapangan selain Tia Wai membobol gawang lawan, ia juga rajin turun ke lini tengah untuk menjemput bola bakatnya Kian sempurna dengan kemampuan tendangan bebas di atas rata-rata melalui eksekusi bola mati, kaki kanannya kerap membobol gawang lawan selamat menikmati 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 selamat menikmati